Halo teman-teman, pada pembahasan video kali ini berkaitan dengan materi ikatan kimia. Pada soal disajikan data kepolaran ikatan kovalen yang telah saya lengkapi. Nah pertanyaannya adalah, bagaimanakah ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar jika dilihat dari struktur lewisnya? Maka berikut ini penjelasannya. Nah ikatan kovalen sendiri diartikan sebagai pemakaian elektron secara bersama dengan melibatkan anion. Pada umumnya ikatan kovalen terjadi antara unsur nonlogam dengan unsur nonlogam. Ikatan kovalen dibagi menjadi dua jenis yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Yang mana berikut ini penjelasannya? Nah senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar adalah air dan juga alkohol. Oleh sebab itu, ketika air dan alkohol didekatkan oleh penggaris plastik, ia akan membelok. Karena jika ditinjau dari struktur lewisnya, senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar berbentuk asimetris, yakni pada atom pusatnya terdapat adanya pasangan elektron bebas. Sedangkan senyawa yang memiliki ikatan kovalen nonpolar adalah tetraklormetana dan juga bensin. Oleh sebab itu, ketika didekatkan oleh penggaris, ia tidak dapat membelok. Bisa dilihat dari struktur lewisnya bahwa senyawa yang memiliki ikatan kovalen nonpolar, ia berbentuk asimetris dan atom pusatnya tidak terdapat adanya pasangan elektron bebas. Dengan demikian dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa ciri-ciri senyawa yang memiliki ikatan kovalen nonpolar berdasarkan struktur lewisnya adalah pada atom pusatnya tidak terdapat adanya pasangan elektron bebas. Maka sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami materi ini dengan lebih baik. Semangat untuk terus belajar dan mencari solusi ya. Terima kasih.